Salam Pembelajar bersama Ahmad Zunaidi, Widya Iswara, Puciklat Anggaran dan Perbendaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja dan value for money di lingkungan Kementerian Keuangan. Manfaat topik bahasan ini, Bapak Ibu akan mengetahui 1. Kebijakan penerapan standar struktur biaya di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Bagaimana mekanisme penerapan standar struktur biaya tersebut dilakukan. Di samping itu, topik ini akan berkaitan dengan pembelajaran mengenai penganggaran berbasis kinerja, logik model dalam penganggaran, dan RKAKL. Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja, Kementerian Keuangan mengimplementasikan value for money, antara lain berupa standar struktur biaya. Sebagaimana topik bahasan kali ini? Tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Penurunan biaya pelayanan publik melalui efisiensi dan penghematan penggunaan input atau sumber daya. 2. Alokasi anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik. 3. Peningkatan kesadaran akan penggunaan anggaran atau cost awareness. Dalam konteks struktur anggaran, kedudukan standar struktur biaya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kedudukan standar struktur biaya dapat berada pada tingkatan output, komponen, dan atau input. Secara konseptual, penerapan standar struktur biaya menjadikan pencapaian tujuan, yaitu outcome, dengan dukungan anggaran yang layak, tidak under atau over budget. Penerapan standar struktur biaya di lingkungan kementerian keuangan pada tahun 2018 mencakup output-output sebagaimana gambaran berikut ini. Jika dilihat secara real, standar struktur biaya tersebut diterapkan pada tingkat output, komponen, dan input sebagaimana gambaran kertas kerja RKAKL berikut ini. Gambaran perbedaan struktur anggaran sebelum dan setelah penerapan standar struktur biaya terlihat sebagaimana berikut ini. Pada intinya, penerapan standar struktur biaya dilakukan melalui dua cara, yaitu mengelompokkan sumber daya yang seharusnya ada di dalam rangka mencapai suatu output, dan menghilangkan unsur-unsur sumber daya yang kurang diperlukan dalam rangka mencapai output. Demikian topik bahasan mengenai penerapan dan penganggaran berbasis kinerja dan value for money di lingkungan kementerian keuangan. Semoga bermanfaat.